Baik, kita teruskan hari ini dengan kuliah hadis, tajuk dia Babul Ariyati Babul Ariyati Hadis yang ke sembilan satu-satu Baik, kita catirkan pengertian Ariyah tu ya, Ariyah Pengertian Ariyah ialah Pinjam-meminjam Atau Hutang-berhutang Ok ya, minta seorang baca Buka mic dia Seorang baca, buka mic dia Saya baca Ustaz Ok, sila Saya baca Ustaz Haa, silakan Haa Bismillahirrahmanirrahim Hadis sembilan satu-satu Dari Samurah bin Jundaf, ia berkata Telah bersabda Rasulullah SAW Terstanggungan satu tangan Apa yang ia ambil hingga ia kembalikan dia Direwayatkan dia oleh Ahmad dan empat Dan nisahkan dia oleh Hakim Ya, catikan ya Babul Ariyah Daripada Bab Ariyah ini Hadis sembilan satu-satu Hadis sah Matan Seseorang Di perintah Bertanggung jawab Terhadap Suatu barang Yang dipinjamnya Hukum Wajib Baik ya Maksudnya Tangan seseorang yang melakukan suatu tindakan Maka orang tersebut wajib bertanggung jawab Begitu juga seorang yang mengambil atau meminjam sesuatu dari orang lain Maka ia bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang dipinjam atau dihutangnya Begitulah Kalau seseorang Faham Tentang dosa Bila dia pinjam Dia jaga pinjaman itu Ya, dan dia tiapkan kasih kepada orang lain pula Bagi pada orang kedua pula Ya, itu tidak dibenarkan sama sekali Jadi, kalau kita pinjam Ya, maka kita juga wajib Memulangkan Dan apa yang kita pinjam itu Dah lah kita pelihara Kalau berbentuk barang Maka dah lah kita pelihara Jadi, begitulah Sempurnanya kita meminjam Begitu juga kita kembalikan pinjaman itu dengan Sempurna Begitu juga dengan hutang pun Begitu juga Inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini Ya Menjadi tanggung jawab seseorang Apa yang dilakukan oleh tangannya Sampai dia menunaikannya Itu Ya, fahamilah Hadis ini Jadi, kita Ya, ingatkan tanggung jawab kita Jangan kita Ya, mengabaikan Ya, pinjaman Atau kita tidak menjaganya Sehingga barang yang kita pinjam itu Musnah Rusak Hilang Ya Jadi, ya Berhati-hati Ya, maka Tanggung jawab kita Kita pinjam Kita pulang Baik ya Hadis 912 Teruskan lagi Hadis 912 Dari habis Teruskan Teruskan Siapa tadi yang baca Teruskan 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 Silakan Okay Hadis 912 Dari Abu Rairah Ia berkata Setelah bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Tunaikanlah amanat Kepada orang yang beramanat Kepadamu Dan janganlah berkhidmat Kepada orang yang berkhidmat Kepadamu Diriwayatkan dia Oleh Tarmizi Dan Abu Dawud Dan ia Dihasankan Dia Dan disahkan dia Oleh Hakim Dan dianggap Mengukar oleh Abu Hatim Al-Razi Dan dikeluarkan dia Oleh segulangan Dari Hafiz-Hafiz Dan hadis Ini mengkapi pinjaman Ya Jangan kamu khianat Jangan kamu berkhianat Kepada orang yang Mengkhianati Yang akhir tadi Baik Hadis 912 Hadis sah Matan Di perintah Menunaikan Dan amanat Dan dilarang Berkhianat Dan dilarang Dan dilarang Berkhianat Berkhianat Hukum Sebagai satu Ketentuan Maksudnya Daripada Hadis 912 Ini Seseorang Yang diberi Amanah Wajib Menunaikan Amanah Kepada Pemberinya Dan Tidak boleh Membalas Pengkhianatan Orang lain Kepada Diri Seseorang Jadi Begitulah Yang dikendaki Dalam Hadis ini Semana Nabi kata Tunaikan Amanah Kepada Orang yang Memberi Amanah Kepadamu Dan Jangan Kamu Berkhianat Kepada Orang yang Mengkhianati Diri Diri Adis 913 Teruskan 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 Okey Sila Adis 913 Dari Ia berkata Telah Telah bersabda Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Saya Apabila Datang Utusan Kepadamu Berilah Kepada Mereka 30 Baju Besi Maka Saya bertanya Ya Rasulullah Apakah Pinjaman Yang ditanggung Atau Pinjaman Yang akan Dikembalikan Jawapnya Pinjaman Yang akan Dikembalikan Diriwayatkan Dia oleh Ahmad Dan Abu Dawud Dan Nasani Dan disahkan Dia oleh Hadis 914 Dari Syafuah bin Umayyah Bahawa Nabi Sallallahu Sallam Pinjam Daripadanya Beberapa Baju Besi Pada Hari Perperangan Hunain Maka Dia bertanya Apakah Sebagai Barang Rampasan Yang Muhammad Tidak Bahkan Pinjaman Yang ditanggung Diriwayatkan Dia oleh Abu Dawud Dan Ahmad Dan Nasai Dan Disahkan Dia oleh Hakim Satu lagi Hadis 915 Dan Ia Keluarkan Buat Hadis Itu Satu Penyaksi Yang Lemah Dari Ibnu Abad Baik Cantikannya Tiga Hadis Ini Satu Hukum 913 914 915 Satu Hukum Iaitu Hadis Matan Barang Barang Pinjaman Boleh Diganti Harganya Dan Boleh Juga Dikembalikan Sebagai Asalnya Menurut Perjanjian Hukum Sebagai Satu Ketentuan Baik Seandainya Barang Pinjaman Itu Rusak Maka Kita Boleh Berikan Atau Ganti Dengan Harga Dan Ataupun Kita Ganti Barang Yang Belikan Barang Yang Sama Dan Kita Pulangkan Itu Ketentuannya Tapi Terkadang Ada Setengah Barang Itu Tidak Ada Lagi Yang Sama Seperti Yang Dipinjam Jadi Pada Masa Itu Dia Berpakat Dengan Tuan Punya Barang Yang Dia Akan Ganti Dengan Bayaran Untuk Menyelesaikan Masalah Sebab Dah Tak Ada Lagi Barang Yang Seperti Itu Jadi Hal-hal Macam Ini Adalah Hal Yang Perlu Diambil Tahu Kewajipan Kewajipan Ia Bagi Orang Yang Dipertanggungjawabkan Bila Dia Meminjam Barang Orang Lagi Maka Maka Tawa Bab Berkaitan Dengan Pinjam Pinjaman Jadi Sekarang Kita Masuk Satu Tajuk Baru Lagi Babul Wasbi Babul Wasbi Ren Sod Ba Wasbi Wasbi Babul Wasbi Okay Letak Pengertian Dia Wasop Ialah Wasbi Wasop Wasop Ialah Memanfaatkan Memanfaatkan Barang Orang Lain Tanpa Pengetahuan Pemiliknya Tanpa Pengetahuan Pemiliknya Baik Teruskan Orang yang Sama pun Boleh baca Teruskan Hadis 916 Mesti Baca Jangan Okay Hadis 916 Dari Said Bin Zaid Bahawasanya Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Barang Siapa Ambil Sejengkal Dari Bumi Dengan Kezaliman Mestaya Allah Kalungkan Dia Dengannya Pada Hari Kiamat Dari Tujuh Bumi Betapa Apapun Alay Ya 916 Cadikan Hadisah Matan Dilarang Mengambil Tanah Dilarang Mengambil Tanah Orang Secara Zalim Hukum Haram Hadis ini Yang memberi Maklum Kepada Kita Mengambil Hak Orang Lain Dengan Cara Tidak Sah Akan Mendapat Seksa Yang Berat Di Hari Kiamat Dan Orang Yang Mengambil Tanah Orang Lain Dengan Cara Tidak Sah Maka Kalau Dia Akan Dikalungi Tanah Seluas Yang Diambil Sebanyak Tujuh Lapis Bumi Sebab itu Diingatkan Bahawa Jangan 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 Alihkan Panjang Batu Panjang Batu Sempadan Itu Kena Ingat Terkadang Orang Nak Meluaskan Dia Punya Tanah Dia pun Alihkan Batu Sempadan Untuk Supaya Kita Dapat Keluasan Daripada Tanah Tanah Kita Hal Ini Kena Ingat Nanti Kita Kena Pikul Tujuh Petala Bumi Di Satu Seksaan Buat Kita Jadi Hal Ini Nampak Rengan Tapi Dia Punya Azabnya Adalah Berat Hanya Kita Mengalir Batu Sempadan Biasanya Kadang Di Kampung Kampung Kebetulan Durian Dekat Sangat Dengan Sempadan Kita Pokok Durian Maka Kita Alihkan Batu Sempadan Sekadar Dua Kaki Bila Sekadar Dua Kaki Batang Durian Tu Masuk Ke Kawasan Kita Maka Kita Pun Mengakulah Durian Tu Kita Punya Sebab Di bawah Dalam Kita Punya Batu Panjang Terima Ingat Hal Hal Macam Perkara Remeh Rengan Tapi Sebenarnya Kita Telah Mengambil Hak Orang Tidak Semestinya Maka Maka Dia Punya Azab Ini Apa Iaitu Kita Kena Pikul Tujuh Petala Bumi Tujuh Lapis Bumi Kita Kena Pikul Nak Kek Tak Nak Kalau Kita Tak Nak Jangan Buat Macam Itu Walaupun Hanya Sejengkal Batu Sempadan Kita Tidak Boleh Alih Itu Hak Orang Lain Baik Sambung Lagi Sembilan Satu Tujuh Sembilan Satu Sembilan Satu Tujuh Saya Baca Ok Sila Dari Anas Bahawasanya Adalah Nabi Sallallahu Assalam Di rumah Seorang Dari Isterinya Maka Seorang Dari Ibu Ibu Muminin Kirim Di Tangan Seorang Pelayan Satu Piring Yang Ada Padanya Makanan Lalu Ia Pukul Dengan Tangannya Lantas Pecah Piring Itu Maka Ia Tangkupkan Piring Itu Dan Ia Tarung Makanan Tadi Padanya Dan Besabda Makanlah Dan Ia Beri Piring Baik Kepada Suruhan Itu Dan Ia Tahan Yang Pecah Ia Liwayatkan Ia Oleh Buhari Dan Termizi Tetapi Ia Katakan Pemecah Itu Aisyah Dan Ia Tambah Lalu Besabda Nabi Assalamuala Assalamuala Makanan Dengan Makanan Dan Bijana Dengan Bijana Dan Ia Sahkan Dia Baik Baik Satakan 917 Hadisah Matan Barang Orang Yang Barang Orang Yang Kita Rosakkan Dan Sebagainya Harus Diganti Hukum Wajib Baik Ini Kesah Berlaku Pada rumah Tangga Rosul Yang Mana Pelayan Membau Kan Satu Pinggan Yang Berupa Makanan Ataupun Disebut Buahan Daripada Madu Aisyah Nah Ini Daripada Madu Aisyah Jadi Bila Ia Diberikan Kepada Aisyah Aisyah Tampah Tampah Jatuh Pecah Jadi Rasul Salam Ia Ambil Makanan Itu Diletakkan Pada Pinggan Yang Lain Dan Ia Nabi Ia Gantikan Pinggan Yang Lain Kepada Madunya Apa Madunya Jadi Hal ini Ia berlaku Jadi Itu yang Dikatakan Ia Oleh Nabi Ia Kalau Barang Dengan Barang Kita Kena Ganti Kita Wajib Ganti Jadi Maksud Hari Sini Seorang Yang Memecahkan Barang Orang Lain Tidak Dia Menggantikan Barang Tersebut Serupa Dengan Barang Yang Dipecahkan Atau Dirosak Apabila Yang Dia Rosak Atau Buang Adalah Makanan Maka Harus Dia Menukar Dengan Makanan Yang Serupa Begitulah Diterangkan Dalam Hadis Jadi Jadi Pada Masa Itu Mungkin Aisyah Ini Masih Mentah Lagi Muda Lagi Jadi Dia Tidak Boleh Tahan Cemburu Jadi Bila Diberikan Oleh Madunya Makanan Ditampak Makanan Pingan Jatuh Pecah Jadi Yang Menukar Ialah Rasul Salam Menukar Pinggan Itu Untuk Dikembalikan Kepada Madu Aisyah Itu Cerita Daripada Kisah Mengenai Umul Mubilin Iaitu Isteri Rasul Salam Itu Fitrah Manusia Ia Ada Sifat Jemburu Tapi Bagaimanapun Hari ini Aisyah Ketika itu Masih Mentah Lagi Muda Lagi Dah Tua Semua Dah Okey Tak Macam Itu Lagi Dah Matang Dah Tua Dah Matang Baik 918 Teruskan Saya Baca 918 Dari Rafi Ia Berkata Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Menanam Di bumi Satu Kaum Dengan Tidak Izin Mereka Maka Ia Tidak Berhak Apa-apa Dari Tanaman Itu Tetapi Ia Berhak Mendapat Belanja Direwayatkan Ia Oleh Ahmad Dan Empat Kecuali Nasai Dan Dihassankan Dia Oleh Termizi Dan Ada Dikatakan Bahawa Buhari Melemahkannya Baik Cacatkan Hadis 918 Hadis Boleh Dibakai Matan Orang Yang Menanam Sesuatu Di Tanah Orang Lain Tanpa Izin Orang Yang Mempunyai Tanah Maka Yang Menanam Tidak Berhak Mendapat Bahagian Dari Tanamannya Itu Hukum Sebagai Satu Ketentuan Baik Maksud Adis Ini Seseorang Yang Menanam Di Tanah Orang Lain Maka Orang Tersebut Tidak Berhak Atas Hasil Tanamannya Tetapi Tetapi Boleh Mendapatkan Ganti Atau Upah Dari Pekerjaan Itu Tapi Apabila Pemilik Tanah Menyuruh Mencabut Maka Si penanam Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Apa-apa Hari ini Kita Kena Ingat Kalau Kita Tanam Apa-apa Bukan Tanah Kita 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 Kena Redo Kalau Seandainya Tuan Punya Tanah Itu Dia Tidak Mau Tanaman Kita Dia Kata Suruh Cabut Maka Kita Kena Cabut Kalau Seandainya Tanaman Itu Kekal Maka Tuan Tanah Itu Dia Dia Mahukan Tanaman Itu Tapi Orang Yang Menanam Tidak Ada Hak Maka Tuan Tanah Itu Juga Boleh Memberikan Ubah Dia Menanam Seperti Ada Satu Kisah Yang Kisah Ini Kisah Benar Yang Mana Dia Suami Isteri Ini Jarang Balik Dia Ke Kampung Jadi Dia Tak Tahu Macam Mana Satu Masa Itu Dia Teringin Sangat Balik Tengok Kebun Dia Macam Itu Kemudian Bila Tengok Kebun Dia Dia Pun Terperanjat Tengok Tengok Kebun Itu Jadi Kebun Kelapa Sawit Asalnya Kebun Kelapa Ini Dah Tinggi-tinggi Lapa Kelapa Dah Lanjut Usia Bila Dia Tengok Kebun Dia Dah Jadi Kebun Kelapa Sawit Dah Agak-agak Macam Tinggi Satu Pinggang Sampai Ke pinggang Maksudnya Buah Itu Dah Keluar Hasil Maksudnya Dah Keluar Hasil Sebab Dia Dah Tinggi Satu Pinggang Itu Dah Keluar Hasil Dah Banyak Keluar Hasil Jadi Dia pun Terperanjat Jadi Tuan Punya Kebun Ini Dia Tidak 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 Mau Tanaman Itu Jadi Bila Tidak Mau Tanaman Itu Tuan Punya Apa Orang Yang Menanam Tadi Berhak Dia Kalau Dia Suruh Mencabut Dia Suruh Cabut Tapi Kalau Tuan Itu Dia Mahukan Tanaman Itu Dia Bagilah Upak Pendat Lelah Yang Dia Sudah Buat Jadi Ini Macam Ini Boleh Berlaku Ya Orang Dah Mengambil Hasil Dah Banyak Tahun Mengambil Kalau Setinggi Pinggang Itu Mananya Dah Banyak Hasil Diambil Jadi Pernah Berlaku Macam Orang Orang Boleh Buat Sampai Dia Maksudnya Agaknya Fikir Dia Orang Dah Tak Ada Dah Meninggal Tak Tak Kisah Macam Itu Dia Tanam Jadi Kita Juga Kalau Saya Kata Rumah Sebelah Kita Kosong Contohnya Tanah Sebelah Ada Tanah Kosong Kita Tanam Lada Tanam Apa Sayur Sayur Bukan Tanam Kekala Tanam Sayur Dan Sebagainya Kita Boleh Ambil Hasilnya Kerana Apa Kita Tanam Sebelah Rumah Kita Semar Semar Samun Maka Kita Pun Jaga Dan Kita Pun Tanam Sesuatu Yang Tak Kekal Dan Kita Boleh Ambil Hasilnya Tetapi Kalau Tanya Nak Ambil Dan Nak Buat Sesuatu Projek Di Tanah Itu Kita Kena Redo Redo Mana Kalau Dia Cabut Dia Timbus Kita Punya Tanaman Kita Kita Kena Redo Jangan Kita Melenti Salah Kita Jadi Kita Redo Keadaan Itu Dan Begitu Juga Kalau Tuan Tanah Suruh Cabut Kita Cabut Tetapi Kalau Sudah Berpagar Sudah Berpagar Kita Dengan Cerubuk Pagar Itu Kalau Berpagar Kalau Tak Berpagar Kita Boleh Terangkan Kawasan Itu Sebab Kita Juga Kuat Kita Duduk Sebelah Ni Kuat Ada Binatang Binatang Buas Yang Menyuk Binatang Berbisa Ada Kat Sebelah Rumah Kita Kita Pun Risau Juga Jadi Kita Tolong Bersihkan Dan Di samping Itu Kita Tanam Tanam Tanaman Biasa Biasa Itu Kena Ingat Sebab Kita Bukan Bukan Kepunyaan Kita Bukan Empunya Kita Itu Dikatakan Retolah Kalau Tuhannya Kata Suruh Cabut Kita Cabut Kalau Tuhannya Itu Sendiri Yang Menimbus Tanaman Kita Retolah Itu Saja Baik Kita Teruskan Lagi Hadis Sembilan Ratu Sembilan Saya Baca Saya Baca Oke Sila Sembilan Satu Sembilan Dari Urwah Bin Zubayyid Dia Berkata Dia Berkata Seorang Dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Bahawasanya Dia Seorang Bertengkaran Mengaju Kepada Rasulullah Tentang Satu Tanah Seorang Dari Melayu Menanam Kurma Padanya Sedang Tanah Itu Kepunyaan Yang Lain Maka Rasulullah Sallallahu Putuskan Tanah Itu Untuk Yang Empunya Dan Ia Perintahkan Penanam Kurma Supaya Mencabut Kurmanya Dan Ia Bersabda Tidak Ada Hak Hidup Bagi Akar Si Zalih Diriwayatkan Dia Oleh Abu Dao Dan Isnaq Yang Kasat Satu Lagi 920 Dan Akhirnya Di sisi Pengarang Pengarang Sunan Adalah Dari Riwayat Kurwah Dari Said Men Zaid Tetapi Di Persedisihkan Tentang Mausun Dan Musyal Dan Tentang Penentuan Nama Sahabat Ya Satu lagi Habiskan 921 921 Dari Abu Bakarat Bahawasanya Nabi S.A.W. Telah bersabda Di dalam Khubahnya Di hari Kurban Di Minah Bahawasanya Darah Kamu Dan Harta Kamu Haram Atas Kamu Sebagaimana Haramnya Hari Kamu Ini Di Bulan Kamu Ini Di Negeri Kamu Ini Muta Fakut Malaik Baik 919 Dengan 920 Satu Hukum 919 Dengan 920 Satu Hukum Hadis Boleh Dipakai Matan Orang Yang Menanam Sesuatu Di Tanah Orang Lain Tanpa Peizinnya Di Perintah Mencabut Dari Tanaman Itu Yang Ada Di Tanah Tersebut Hukum Sebagai Satu Ketentuan Cerita Dalam Hadis Ini Dia Menanam Kurma Kurma Ini Dikatakan Sebagai Tanaman Kekal Tanaman Kekal Macam Tadi Kelapa Sawit Itu Tanaman Kekal Jadi Seandainya Tuan Punya Tanah Dia Kata Aku Tak Nak Tanaman Ini Kekal Cabut Tanaman Ini Dia Kena Cabut Dia Kena Cabutkan Balik Tanaman Itu Jadi Kalau Bayangkan Bukan Senang Nak Cabut Istilah Kurma Ataupun Kelapa Sawit Bukan Senang Nak Cabut Nak Terbang Pun Satu Kerja Juga Jadi Seandainya Itu Perintah Daripada Tuan Punya Tanah Kita Tak Boleh Buat Apa Kita Kena Lakukan Juga Ya Begitulah Hukum Itu Saya Katakan Tadi Kalau Tuan Tanah Itu Kata Kalau Saya Suruh Cabut Takkan Berdaya Nak Cabut Banyak Banyak Macam Ni Tapi Ya Saya Akan Ambil Tanaman Kamu Itu Kamu Tidak Boleh Nak Tuntut Apa Apa Hanya Saya Bagilah Kamu Sagu Hati Itu Saja Lepas Itu Kamu Tak Ada Lagi Hak Tentang Tanaman Ini Itu Tak Mengapa Maksudnya Tak Perlu Dicabut Dan Kita Bagilah Dia Sangat Lelah Dia Menguruskan Kita Punya Kebun Itu Dan Kita Terus Ambil Hasil Saja Artinya Selepas Itu Hasil Hasil Kita Tak Adalah Orang Itu Dapat Hasil Lagi Jadi Seterusnya Akan Jadi Hasil Kita Macam Itulah Caranya Atau Hukum Kalau Nak Tahu Kisah Kisah Macam Contoh Macam Rumah Rumah Setinggan Kalau Dia Bukan Hak Dia Dia Kena Akur Kalau Seandainya Pihak Kerajaan Nak Ambil Tanah Itu Suruh Runtuhkan Rumah Itu Itu Tak Boleh Nak Tentang Tak Boleh Kita Nak Tentang Kerajaan Ataupun Di Hak Pesendirian Tak Boleh Kita Nak Tentang Kita Wajib Rubuhkan Kita Wajib Keluar Itu Undang Undang Macam Itu Kita Menceroboh Menceroboh Tanah Bukan Hak Kita Termasuk Bukan Tanaman Tapi Kita Dah Buat Rumah Kita Buat Rumah Jadi Seandainya Kerajaan Itu Ber Baik Hati Dia Berikan Tempat Ganti Tanah Itu Dia Nak Ambil Dia Berikan Tempat Ganti Itu Untung Ada Setengah Itu Yang Ada Satu Tempat Itu Di Sungai Besi Ramailah Setinggan Di situ Orang Melayu Buat Rumah Di situ Tapi Kerajaan Dia Bagi Ganti Rumah Flat Oke Jadi Bagi Ganti Semua Dibagi Ganti Oke Kerajaan Juga Berhak Tidak Memberikan Apa Apa Pun Boleh Tapi Dengan Belas Ehsan Diberikan Ganti Itu Tak Mengapa Ataupun Diberikan Rumah Yang Lebih Cantik Lagi Taraknya Bukan Rumah Pangsa Tapi Atas Daripada Pangsa Contohnya Kena Suruh Bayar Dengan Bayaran Yang Murah Itu Tidak Mengapa Tak Ada Salah Itu Ehsan Daripada Pihak Yang Berwajib Pihadis 921 Pula Catikan Hadis Sah Matan Dilarang Mengganggu Hak Orang Lain Dilarang Mengganggu Hak Orang Lain Hukum Haram Hadis Yang Akhir Ini Adalah Potongan Daripada Hadis Panjang Ketika Nabi Berkhutbah Pada Hari Hari Raya Korban Di Minah Jadi Potongan Daripada Hadis Ini Yang Mengatakan Bahawa Atau Yang Bermaksud Membunuh Dan Merampas Harta Seorang Muslim Adalah Haram Sebagaimana Haramnya Tanah Mekah Dan Haramnya Bulan Haji Jadi Kita Tidak Boleh Menceroboh Hak Orang Muslim Atau Membunuhnya Atau Merampas Hartanya Itu Ia Tidak Ada Pada Hukum Islam Berbuat Demikian Maka Tamatlah Bab Yang Dikatakan Babul Wasbi Sekarang Kita Masuk Satu Tajik Baru Lagi Iaitu Babush Sufati Babush Sufati Sinfa Ain Sinfa Itu Suf Suf Ati Ain Tamar Butum Suf Ati Babush Babush Sufati Letak Pengertian Sufah Ialah Hak Orang Orang Yang Bersekutu Hak Orang Yang Bersekutu Dengan Orang Yang Lain Untuk Membeli Bahagian Bahagian Dari rumah Yang dimiliki Bersama Atau Tanah Yang dimiliki Bersama Contohnya Contohnya Macam Kita Itu Pengertian Contohnya Kalau Kita Beli Tanah Contohnya Tanah Kita Beli Tanah Kita Kongsi Empat Orang Itu Nama Bersekutu Kita Kongsi Orang Kita Beli Tanah Di Maekah Kalau Kita Nak Keluar Daripada Kumpulan Itu Maka Kita Nggaklah Memberitahu Kepada Kumpulan Itu Kumpulan Kita Yang Mana Kita Nak Keluar Dan Kalau Mereka Sanggup Bayar Kita Punya Maka Kita Pun Keluar Maka Mereka Sanggup Nak Nak Membayar Bagian Kita Kita Pun Keluar Atau Tak Ada Salah Tapi Sarannya Kita Menjual Bagian Kita Mesti Maklum Dengan Kumpulan Syarikat Kita Yang Sama Bersekutu Kita Itu Maksud Baik Kita Teruskan 922 Silakan Radis 922 Dari Jabir Abdullah Dia Berkata Rasulullah S.A.W. Telah Putuskan Adanya Syufah Pada Tiap-tiap Yang Belum Dibahagi Tetapi Apabila Sudah Dibatasi Dan Sudah Diatur Jalannya Maka Tidak Ada Syufah Maka Fakun Alay Tetapi Lepas Itu Bagi Bukhari Baik Satakan Satu lagi 923 Ada Satu Hadis 923 Dan Pada Riwayat Muslim Katanya Syufah Itu Ada Pada Tiap-tiap Persekutuan Di Bumi Atau Di Kampung Atau Di Kebun Tidak Boleh Dan Pada Satu Lafaz Tidak Halal Ia Jual Bahagiannya Hingga Ia Tawarkan Kepada Setutu Ini Ya Saya Satakan Ya Hadis 922 Dengan 923 Hadis Sah Matan Syufah Itu Ada Pada Tiap-tiap Sesuatu Dalam Reket Tanah Kampung K 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 Rumah K Rumah K K Barang Dagangan K 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 Sebagainya Tutup Reket Hukum Sebagai Satu Ketentuan Dapat Dapat Dipaham Begini Kalau Seandainya Dia masih Bersekutu Belum Dibagi-bagi Kita Tidak Ada Hak Dibagi 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 Baik Kita Teruskan Lagi Sembilan Satu Sembilan Dua Sembilan Dua Tiga A Ini Tak Saya Bacakan Sembilan Dua Tiga A Wafi Riwayatan Tauhawi Daripada Riwayat Tauhawi Wata Nabi Yang Salam Bishu Ati Bikuli Syai'in Wari Jal Syikok Maknanya Rasulullah Telah Menetapkan Hak Syuf'ah Pada Tiap-tiap Barang Tetapi Rawi-rawi Hadisnya Orang-orang Yang Kepercayaan Jadi Hadis Yang Dua Sembilan Dua Tiga Ini Samakan Dengan Yang Atas Juga Samakan Sembilan Dua Tiga Itu Sama Letak Ya Letak Lumpur Jadi 922 923 923 Sekali Ok Sekarang 2924 Tapa Nak baca Baca 924 Jadi Dari Anas bin Malik Ia berkata Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Tetangga Bagi Satu Rumah Lebih Berhak Kepada Rumah Itu Direbayakan Dia Oleh Nasahi Dan Disahkan Dia Oleh Ibn Iban Tetapi Ada Bajunya Satu Ilat Ok Lagi Satu 925 925 Dari Abi Rafi Ia berkata Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Tetangga Itu Lebih Berhak Lantaran Kehampirannya Dikurkan Dia Oleh Bahari Dan Hakim Dan Di Hadis Itu Ada Satu Kisah Ada Satu Kisah Satu Kisah Ok Catikan 924 Dengan 925 Satu Hadis Satu Hukum Iaitu Hadis Sah Matan Tetangga Tetangga Lebih Berhak Tetangga Lebih Berhak Mendapat Penawaran Rumah Yang Akan Kita Jual Hukum Sebagai Sebagai Satu Ketentuan Baik Dalam hal ini Kalau kita Nak Jual rumah Kita Jual Contoh Pada Anak Anak Kita Ataupun Sedara Yang Dekat Dengan Kita Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Kalau kita Nak Jual Dengan Orang Yang Selain Ada Hubungan Dengan Kita Maka Kita Kena Maklum Dengan Jiran Kita Dulu Kita Beritahu Dengan Dia Saya Nak Jual Rumah Ini Ada Ada Nak Beli Rumah Saya Contohnya Kita Jual Pada Tetangga Kita Mungkin Dia Nak Beli Untuk Anak Dia Contoh Sebab Apa Jiran Lebih Lebih Ada Hak Kita Tawarkan Dengan Dia Pertama Mungkin Dia Nak Letakkan Anak Dia Dekat Dengan Rumah Dia Satu Yang Kedua Dia Takut Nanti Jiran Yang Baru Jiran Yang Tidak Menyenangkan Hati Dia Contohnya Yang Beli Bukan Orang Islam Jadi Tidak Sekufu Dengan Dia Nanti Jadi Jiran Sakit Jiwa Orang Yang Bukan Islam Tadi Belah Anjing Contohnya Lagilah Tak Menyenangkan Jadi Sebab Itulah Kita Kena Tawarkan Kepada Jiran Kalau Kita Nak Jual Pada Orang Lain Tapi Kalau Dia Dengan Keluarga Keluarga Sendiri Tak Payah Bagitahu Jiran Sebab Keluarga Keluarga Sendiri Lebih Berhak Mereka Nak Kita Tawarkan Kalau Kita Nak Jual Pada Orang Lain Kita Tawarkan Kepada Jiran Kepada Jiran Dia Kejadian Kita Tak Tak Mampulah Saya Nak Beli Rumah Tak Apalah Kalau Nak Jual Pada Orang Lain Jual Itu Maksudnya Dia Dah Redo Macam Itu Jadi Kena Faham Jangan Kita Tiba Tiba Kita Jual Pada Orang Lain Jiran Tak Tahu Eh Mak Kau Dah Jual Rumah Kenapa Tak Beritahu Aku Aku Memang Cari Rumah Jiran Kita Contoh Jadi Macam Itu yang Tak Seronok Baik Teruskan Siapa Nak Baca Lagi Silakan 926 Ya Saya Baca Ustaz 926 Dari Jabir Ibu Kata Telah Besabda Rasulullah Sallallahu Assalam Petangga Lebih Berhak Dengan Sufah Petangganya Ditangguhkan Dia Walaupun Ia sedang Berpergian Apabila Jalannya Iaitu Satu Ia Riwayatkan Dia Oleh Ahmad Dan Empat Dan Rawih-rawihnya Tersikat Lagi Satu Hadis 927 Dari Ibnu Umar Dari Nabi Sallallahu Assalam Ia Besabda Sufah Itu Seperti Melepaskan Punta Diriwayatkan Dia Oleh Ibnu Bajah Dan Bazar Dan Dia Tambah Sabdanya Dan Tidak Ada Sufah Bagi Orang Yang Berpergian Tetapi Isnab Yang Lemah Ya Ini Cita Sufah 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 Bukan Tufah Sufah Ok 926 Hadisah Matannya Tetangga Yang Raib Harus Diberi Tempoh Untuk Penawaran Rumah Yang Akan Dijual Hukum Sebagai Satu Ketentuan Hadis 927 Lemah Hadis Lemah Matan Sufah Apabila Sudah Lewat Waktunya Maka Pemilik Bebas Menawarkan Kepada Orang Lain Hukum Sebab Harus Ada Pengumuman Lebih Dahulu Baik Ini cerita Mengenai Tentang Contoh Rumah Tadilah Kalau Seandain jiran Kita Berpergian Contohnya Dia pergi Umrah Umrah Ini Dua minggulah Kita Tak Takpelah Kita tunggu Jiran kita Balik Dulu Nanti Kita Tawarkan Kat Dia Jadi Bila Dah Balik Kita Pun Bagi Tahu Kat Dia Kat Kalau Dia Pergi Tempat Lain Pula Melancong Ke Barat Andara Maka Kita Juga Boleh Bagi Kalau Lama Sampai Sebulan Kita Boleh Hantar SMS S Kita